Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sebetulnya, saya harus mengucapkan sesuatu yang tidak ada Yaitu kebudayaan Hari-hari ini kita tidak melihat Ada situasi berbudaya entah itu soal politik, soal ekonomi Seluruh wilayah itu tidak lagi diisi oleh kebudayaan Tapi diisi oleh kekuasaan, bahkan dalam persian alukannya Alukannya pertama adalah hasil risafel kabinet Begitu nama Wiranto masuk, maka berhenti seluruh teori kebudayaan Jadi, adanya Wiranto di dalam kabinet Itu semacam ketidak sopanan politik dari presiden Sangat tidak sopan Yang lebih tidak sopan lagi, mereka yang ada di lingkungan istana Yang masuk ke istana dengan paspor HAM Betah bersama pelanggar HAM Dan lebih tidak sopan lagi, secret society Yang menyaksikan ketidak sopanan itu Berhenti mengucapkan kritik Jadi, dari awal Kultur politik kita adalah kultur yang permisif terhadap pelanggaran HAM Kultur yang permisif terhadap intoleransi Kita ada dalam situasi ini Kalau kita urut satu persatu isu tentang kebebasan Mulai dari soal tadi LGBT Mengapa orang jijik melihat dua manusia bersiuman Tidak bisa baca di media Di situ dikasih ke Ini adalah Ciuman mesra Dari dua selebritis Ada fotonya Lalu bagian mulut yang lagi bersiuman Dirast gitu Dikasih 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 Kenapa ini Memberitakan sesuatu Yang akhirnya dia sensor Ciuman itu adalah Sumber Etika Dalam ciuman orang mengatur etiknya sendiri Entah itu ciuman heterogen Ciuman Antara hetro Ciuman antara homo Dengan ciuman kita menimbulkan Moral baru Kita memproduksi moral dari ciuman Bukan sekedar Estetik dari ciuman Tapi Kalau anda berciumankan Anda Menyempurnakan Desire etik anda Terus berjumpa bertemu dengan Desire lawan ciuman anda Kan itu ciuman gak boleh Kan rumus dari ciuman Ada yang aktif Ada yang pasif Kalau duluannya aktif Lalu dia tidak berciuman Dia berbut ciuman Dan berbut ciuman itu Kuasaan Kasar Tidak berbudaya Nah Selama semacam itu yang tidak dipahami Oleh Regime yang tidak mengerti Arti kebebasan Ciuman itu adalah dasar pertama Untuk menghasilkan peradaban Dan itu mau dilarang Atas dasar Yang disebut moral public Local vision Kalau kita periksa Kebanyakan teori Tentang local vision Yang menjadi alasan Untuk Mengaktifkan moralitas Disini adalah Local kingdom Atau local crime malahan Ada Satu tradisi Kalau perempuan itu Habis melahirkan Dia harus Berada Tidur Di dapur perabian Selama 40 hari Dan tidak boleh makan lagi Dan itu dianggap sebagai Keahutan lokal Karena lokal artinya Berbudaya Berbudaya artinya tidak boleh dikritik Tidak boleh dikritik Artinya harus dikonservasi Tapi Buat Berena Saraswati Nadia Yang melihat itu Dari kacamata Egi Dari kacamata Feminis Itu adalah Persembunyian Patriarki Karena bagaimana mungkin Anak itu Bayi itu Dia perlu Oksigen Tapi dia mesti Hidup Bidika perapian Yang isinya adalah Karbon dioksit Pelombong Timah hitam Ibunya Perlu protein Karena itu dia harus makan daging Tapi kenapa Local business itu Mengatakan Anda perempuan 40 hari Boleh Tidak boleh Keluar dari Dapur Sementara si laki-laki Boleh makan daging Dan istrinya Kehilangan kontrol Terhadap suaminya Dan suaminya Bisa memasukkan Konfubain Ke dalam Di kamar depan Karena istrinya Di dapur Tidak bisa akses Kamar tidur Suaminya bisa menikmati Seluruh fasilitas Luang publik Istrinya 40 hari Lalu berada di dapur Bukankah itu Semacam Ketidak beradapan Tapi disebut Sebagai logobis Siapa yang Mau kasih kritik Terhadap suaminya Itu Soal yang berbahaya Berhadapan Dan kita ingin Agar supaya Kalau kita sekali Mengatakan Dan kita ingin Kritis terhadap Fasilitas budaya Kita harus juga Kritis terhadap Persembunyian Padrahi Di seluruh lapis Localism Yang tidak Wise Atas dasar apa Itu diproteksi Atas dasar Yang disebut Toleransi Toleransi Justru terhadap Kebebasan manusia Nah hal yang Seringkali juga Bermain-main Tanpa analisa Istilah toleransi Terusnya Tanya Apa sebetulnya Konten dari toleransi Dengan cepat Bupati bilang Kristen toleran pada Muslim Muslim toleran pada Hindu Hindu toleran pada Buddha Buddha toleran pada Pergi Muter disitu aja Tapi apakah Lima agama itu toleran Terhadap saya Yang ateis misalnya Jadi toleransi itu Jadi kartu Dari mereka Yang hendak Masuk surga Hanya muter Disitu aja Nah istilah itu pun Gak ingin kita Persoalkan Bahkan kita usyafin Setiap hari Jadi kita sebetulnya Memback up Ide toleransi Yang justru Berbahaya Bagi kebebasan Toleransi itu Seharusnya ada Antara orang beragama Dan yang tidak beragama Itu baru disebut Toleransi yang potenti Toleransi adalah toleran Terhadap mereka yang memilih Orientasi seksualnya sendiri Entah Imajinasinya dia mau Landaskan dengan cara apa itu Suka-suka dia Yang jelasnya Tidak bikin kriminalitasnya Jadi berbagai macam konsep Kita edarkan Biar-biar jelas Polisori Yang sebetulnya Tidak kita Batalkan Isi Dan konstruksi logisnya Nah hal kedua Yang mau saya katakan Kebebasan selalu Paralel dengan Kritisism Dan kritisism itu Yang justru Hendak dibatalkan Oleh Fasilitas-fasilitas Seperti hari-hari ini Bahaya pertama adalah Tadi dalam soal lokal Orang ingin Memastikan identitas Primer dia Ini kan identitas Kebudayaan lokal Ini identitas pertama Indonesia dan selanjutnya Tapi kalau kita Baca Dengan akal Apa sebetulnya Ini sebetulnya Identitas Sehingga dia harus Dikonservasi Selama kita hidup Selama kita bernapas Setiap detik Identitas kita bumbat Saya hetero Oke Tapi ada menit-menit tertentu Saya merasa tertarik Pada tubuh seorang laki-laki Dua menit itu Saya menjadi homo Jadi kan sebenarnya Seorang lesbian Satu menit Setelah efek Alkohol night Dia merasa tertarik Pada yang hetero Dan dia berhak Untuk menikmati Sensasi Psikologisnya Jadi apa yang menetap Pada manusia Terus sekali Saya merasa ini Beragama Terus sekali Saya merasa Agama itu Mengunci Identitas Jadi saya keluar lagi Jadi selalu kita Plaksin Di dalam Keduban Tetapi Undang-undang Hendak Mengatur Soal identitas Di dalam teori Filsafat Peringinari bilang Identitas itu Hanya ada pada Orang mati Identitas artinya Dia yang sudah mati Kenapa? Hanya mayat Yang bisa diidentifikasi Karena gak mungkin lagi Dia berubah Statusnya adalah Mineral Jadi kalau mencari identitas Bergi 200 meter Dari tempat ini Di situ Anda bertemu Dengan identitas Tapi selama Masih ada Pilkada Identitas itu Berayu Selama kita Masih mampu Untuk menghasilkan Perbedaan Berpikir Taksir Identitas Tidak final Makanya kita bisa Tahu Prinsip yang lebih tinggi Selama Bumi ini Dibur kiamat Itu artinya Tuhan masih mencipta Dan artinya Tidak ada yang final Tidak ada yang Bisa kita identifikasi Mencipta artinya Tidak ada yang bisa kita identifikasi Sama seperti Dalam Fisika kuantum Kalau ada kecepatan Kita tidak bisa Tentuin posisi Sebaliknya Kalau kita tentukan posisi Maka kecepatan Tidak bisa dibaca Jadi Anda lihat bahwa Hidup kita sebetulnya Dikebung oleh Dua jenis nilai yang Menyesatkan Ketama adalah Kemodohan Kedungguan lebih tepat Yang kedua adalah Arogansi Mereka yang Berkuasa Dan sialnya Arogansi itu Datang dari Mereka yang terinya Berkumpul Di wilayah Kedewasan Begitu masuk istana Dia hilangkan Kelewasan Dan mulai Menghukum mereka yang Menginginkan Kelewasan Jadi Dari awal Sebetulnya Saya Mereka Menasukkan Bahwa Regime yang ada Hari ini Mampu Menghasilkan Kelewasan Karena Potensi itu Justru ditutupi Sejak awal Kampanye Dan juga Sebetulnya Kurang Tajem Untuk melihat Genealogi Hari kedua Kampanye resmi Pasangan Jokowi Jekal Pers datang Menanyakan Pada pasangan Itu Bagaimana Masih depan Hak asasi manusia Pak Jokowi Tidak menjawab Dikasih ke Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi Bila Hak asasi manusia Bukan prioritas kami Full stop Jadi Itu Sebetulnya Kita tahu Arah Dari kebijakan Nasional Jadi Kalau Barang Marah-marah Dirantung Masuk Dari awal Pikiran Resmi Itu Seperti itu Tapi kita Terkikau oleh Retorika Karena itu Akhirnya Saya mengambil Posisi Untuk Gold Food Jadi Saya Gold Kami itu Tidak terikat Dengan Komitmen Komitmen Dan saya Paling Paling Pada Di setiap Hari ini Yaitu Mengaktifkan Kedewasa Anda Membaca Sosial Men Isinya Adalah Konfrontasi Seolah Radikal Di antara Dua Kubu Yang Buta Kuruf Terhadap Kebebasan Buta Kuruf Terhadap Kemudayaan Dan Dia Diprolongasi Oleh Semacam Kecemasan Bahwa Kalau Jatuh pada Kubu yang Lain Maka Ini Berhenti Jatuh Jadi Duel Etik Itu Berlanjut Dari Pemilihan Lalu Dan Kita Tidak Tau Kapan Dia Berhenti Nah MBB Ini Masyarakat Mudah Berbuat Mudah Bertanggung Seharusnya Jadi Sebenarnya Korektor Bukan Sebenarnya Stopper Tapi Jadi Pemutus Kebodohan Ini Gak Ada Yang Mengucapkan Soalnya Kita Menunggu Seolah-olah Dari Dalam Korezin Ada Tentu Dengan Baru Tapi Makin Hari Kita Tidak Melihat Tanda Korezin Ini Akan Menghasilkan Kebudayaan Entah Itu Politi Jakarta Politi Nasional Tidak Ada Bahasa Kemudian Tunggu Dari Dalam Keputusan Pemerintahan Ini Jadi Sekali lagi Keperluan Kita Dengan Korezin Adalah Berupaya Untuk Memproduksi Kebebasan Yang lain Sekedar Mengkonsumsi Kebebasan Dalam Bentuk Yang Dan Memproduksi Kebebasan Memerlukan Energi Aktif Yang Luar Yang Seharusnya Secara Lebih Dari Awal Menentukan Bahwa Kebajian Ini Adalah Kebajian Yang Tidak Mungkin Di Kebajian Selama Anda Masih Mengharapkan Sejumlah Aktivis Hak Asasi Manusia Yang Ada Di Dalam Pemerintahan Bisa Menghasilkan Kelewasan Maka Ilusi Itu Berubah Menjadi Delusi Delusi Berubah Menjadi Kelewasan Pertanyaan Saya Kapan Kita Berhenti Untuk Mengkonsumsi Delusi Tidak